Intro Tuhan masih memberikan kita kesempatan Karena firmanya, apa yang ditulis di dalam firmanya itu harus digenapi Karena itu saudara jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini kepada kita Dengan tidak berjaga-jaga, tidak waspada Tetapi kita justru harus lebih lagi memacu diri Saya suka dengan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonica Di dalam surat 1 Thessalonica bagian yang terakhir Kita tahu bahwa surat Thessalonica diberikan kepada Rasul Paulus Kepada jemaat di Thessalonica Untuk menjawab banyak-banyak pergumulan mereka, masalah mereka dan sebagainya Tapi saya tertarik dengan nasihat-nasihat Paulus di akhir surat yang pertama kepada jemaat di Thessalonica Saya tahu bahwa Paulus menuliskan perkara-perkara yang penting untuk diperhatikan oleh jemaat di Thessalonica Bagaimana mereka harus berjaga-jaga supaya mereka boleh tetap Kedapatan berkenan di hadapan Tuhan Saudara Seharusnya kita juga demikian Kita harus berjaga-jaga Entah kita dipanggilnya kapan Entah mungkin kita nanti Tuhan izinkan masuk di dalam masa-masa pengangkatan dan sebagainya Yang kita masih banyak hal yang kita tidak tahu Tapi satu hal yang pasti bahwa kita harus berjaga-jaga Andai kata kita dipanggil pulang Saat-saat ini Kita juga harus berjaga-jaga Saudara Supaya kalau bisa Kita bisa ikut di dalam kebangkitan yang pertama Saya tidak ngomong lagi tentang hal itu ya Saudara Itu kan penjelasan sendiri Mungkin Saudara kalau mau tahu Saudara bisa dengarkan Rekamannya Kalau ada Tidak tahu Pak Teigi ada atau enggak Itu tentang wahyu Dimana ada kebangkitan yang pertama Ada kebangkitan yang kedua Kalau kebangkitan pertama Kalau kita ikut di dalam kebangkitan pertama Saudara boleh dikatakan kita itu aman Tapi kalau kita nanti Tidak bangkit di kebangkitan yang pertama Itu artinya kita akan masuk ke dalam kebangkitan yang kedua Dimana itu nanti Di hadapan tahta besar Kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita sudah lakukan dan kita kerjakan Dan pengadilan Tuhan akan menentukan tempat kita Dimana nantinya untuk selama-lamanya Saudara saya percaya bahwa Tuhan itu anugerahnya besar Makanya kalau setiap kali nyanyi lagu bahwa Tuhan itu baik Saya tahu bahwa Tuhan itu baik-baik Dan sangat baik kepada kita semua Dia berikan kita kesempatan-kesempatan emas sebetulnya Tapi seringkali kita itu tidak tahu Saudara Dikasih emas malah ngomel-ngomel Diberi kesempatan-kesempatannya luar biasa Malah marah-marah Ya saudara Oke Supaya kita bisa lebih ngerti Mari kita buka satu tesalonika Fasal yang kelima Mulai ayat yang ke-12 Bagian ini syarat dengan nasihat Paulus Jadi boleh dikata setiap kalimat punya arti Tapi tentunya saudara Siang hari ini saya tidak mungkin kan Membicarakan hal ini semua Tapi kita akan baca semua sama-sama Mulai Fas ayat yang ke-12 Dan saudara-saudara Kami meminta kamu Untuk mengetahui mereka Yang berjerilah di antara kamu Dan yang memimpin kamu di dalam Tuhan Dan yang memperingatkan kamu Dan hargailah mereka setinggi-tingginya Di dalam kasih Karena pekerjaan mereka Berdamailah di antara kamu sendiri Jangan suka bertengkar Jangan suka berselisih Jangan suka berkelahi Ya saudara Dan kami menasihati kamu Saudara-saudara Peringatkanlah mereka yang tidak tertib Hiburkanlah mereka yang tawar hati Bimbinglah mereka yang lemah Bersabarlah terhadap semuanya Perhatikanlah supaya Jangan ada orang yang membalas Kepada yang lain Kejahatan Ganti kejahatan Tetapi kejarlah selalu yang baik Juga di antara seorang terhadap yang lain Maupun terhadap semua orang Bersuka citalah senantiasa Berdoa lah tanpa henti-hentinya Mengucap syukurlah dalam segala hal Karena inilah kehendak Elohim Di dalam Hamasyah Yesua bagi kamu Janganlah memadamkan roh Janganlah memandang rendah Nubuat-nubuat Ujilah segala sesuatu Pegang eratlah yang baik Jauhkanlah dirimu Dari segala bentuk yang jahat Mungkin ada nasihat-nasihat Yang singkat-singkat Saudara Tetapi kita tahu Ada rahasia kemenangan Yang luar biasa di dalamnya Seperti di ayat 10 Dikatakan Bersuka citalah senantiasa Berdoa lah tanpa henti-hentinya Itu sepertinya Pesan yang begitu singkat Tapi kita tahu Ada kuasa kemenangan Di dalam semua pesan itu Tapi Pagi hari dan siang hari ini Saya akan Mengajak kita semua Melihat satu nasihat Yang Paulus katakan Di dalam ayat 19 Yaitu Janganlah memadamkan roh Janganlah memadamkan roh Apa yang dimaksud Dengan jangan memadamkan roh Jangan memadamkan roh kudus Yang Tuhan berikan kepada kita Kita baru merayakan Perayaan syafuat Saudara Kita merayakan Hari pencurahan roh kudus Pemberian Bapak yang luar biasa Yang tidak bisa dinilai Oleh nilai apapun juga Janganlah memadamkan roh Kita biasanya suka mendengar Jangan menghujat roh kudus Kita takut banget Karena apa? Karena Tuhan bilang Barang siapa menghujat roh kudus Itu tidak ada ampun bagi dia Menghujat roh kudus Dosa yang tidak terampunkan Apakah sama menghujat roh kudus Dan memadamkan roh kudus Bagaimana menurut saudara? Apakah sama? Menghujat roh kudus Dan memadamkan roh kudus Dengan kata lain sebetulnya Tuhan mau bilang Kita tuh jangan main-main Sama rohnya Bapak Karena roh kudus Itu adalah pribadi Bapak sendiri Roh Bapak Apa artinya menghujat roh kudus? Saudara kalau kita melihat Di kata aslinya Menghujat Itu mengandung arti Berkata-kata buruk Menghina Melecehkan Mengata-ngatai Mengatakan sesuatu yang buruk Tentang roh kudus Dan kita lihat dalam konteks apa Tuhan Yesua pada saat itu Mengatakan jangan Menghujat roh kudus Menghujat roh kudus Pada waktu itu Tuhan Yesua mengusir setan Tuhan Yesua mengadakan tanda-tanda heran Mujisat Dan orang Farisi mengatakan apa Oh Itu mengusir pakai Bel Sebul Jadi mereka bilang Itu roh setan Mereka mengatai-ngatai roh kudus Dan Tuhan bilang Tidak ada ampun Kalau kamu mengatai-ngatai roh kudus Versi lain Saudara bisa periksa di Amplified Saudara bisa lihat di Complete Jewish Bible Atau saudara bisa lihat di King James Version Memadamkan roh Itu artinya Kita itu menekan Menahan Membatasi Menyembunyikan Ya saudara Contoh Bagaimana kita memadamkan roh kudus Roh kudus bicara di dalam hati kita Misalnya Jangan lakukan ini Terus kita Alah Tidak apa-apa Gitu aja Mungkin Roh kudus mendorong Kita melakukan sesuatu Ayo Kamu bantu itu Saudaramu itu Dia Ada dalam kebutuhan Terus kita mungkin Mulai bilang Ya Aku sendiri Lo gak cukup Buat apa Nanti Ya adalah yang tolong dia Terus biar aja Padam lagi Suara roh kudus Mungkin Roh kudus Mengingatkan Pada kita Eh Kamu harus bertobat Untuk satu Masalah ini Kita mulai bilang Wah Enak kok Enggak lah Ini bukan Suara roh kudus Ini mungkin Hanya suara hati Saja Dan kita mulai bilang Enggak Tuhan Mungkin memberikan kita Anugerah Di saat kita Minta kepenuhan Roh kudus Dan Tuhan Memenuhi kita Memberikan kita Bahasa baru Mungkin yang Sering kali kita bilang Bahasa lidah Dan kemudian Kita mulai Menganalisa Dengan pikiran kita Apa Kok cuma gini Dan kita mulai Enggak mau Di saat berdoa Mungkin Roh kudus mendorong Ayo Berdoa Pakai itu Apa yang sudah Bapak berikan Kepada kamu Alah Doa apa sih ini Aku Enggak ngerti Nah Kita enggak mau Padam lagi Roh kudus Mungkin di saat Puji-pujian Tuhan menggerakkan kita Ayo Berdiri kamu Angkat tanganmu Ini saatnya Memuji Tuhan Dengan segenap hati Segenap kekuatan Kita bilang Malu aku Sebelah-sebelah aku Lu tak berdiri Padam lagi Berapa banyak Berapa sering Kita memadamkan Roh kudus Dalam hidup kita Mungkin Tuhan Memanggai kita Untuk karunia-karunia Ayo Sampaikan Tuhan memberikan Kata-kata Nubuatan Untuk disampaikan Kita mulai Berargumen Iya Ini betul Ini enggak Terus enggak mau Aku Kita enggak Sampaikan Saudara Saya tahu Saudara Memang untuk Memberikan kebebasan Kepada Roh kudus Untuk bekerja Itu enggak mudah Tapi kalau kita Selalu Selalu Memadamkan Roh kudus Yang mau Bekerja Dalam hati kita Di dalam hidup kita Lama-lama Roh kudus Juga akan Padam Roh kudus Sudah enggak akan Ngomong lagi Sama kita Roh kudus Tidak mengingatkan Kita lagi Roh kudus Tidak bekerja Lagi Di dalam hidup kita Dan Saudara kita Akan mengalami Kerugian yang besar Kerugian yang Luar biasa Kalau kita Punya Kebiasaan Untuk Memadamkan Roh kudus Saya mencoba Untuk Ngelis Saudara Mendaftar Kerugian Apa saja Kalau kita itu Memadamkan Roh kudus Di dalam hidup kita Yang pertama Yang pasti Tidak akan ada Kehidupan Karena yang memberi Kehidupan itu Roh kudus Makanya kenapa Disini selalu Dibilang Kita harus terbang Dengan dua sayap Yang satu adalah Firman Tuhan Dan yang satu adalah Kuasa Roh kudus Kalau kita selalu Memadamkan Pekerjaan Roh kudus Dalam kita Kita tidak bisa Terbang Saudara Sudah pasti Kita tidak Bisa terbang Karena Tidak ada Kehidupan Roh kita Tidak menyala Tidak ada Api yang menyala Di hati kita Tidak ada Kasih yang menyala Di hati kita Karena kita Selalu memadamkan Roh kudus Yang ada Di dalam kita Kita tidak Punya kuasa Untuk melakukan Firman Tuhan Mungkin kita Tahu banyak Kita seringkali Bilang Kita bersyukur Bahwa di tempat ini Dibukakan Banyak Banyak Kebenaran Tapi kalau kita Selalu memadamkan Kuasa Roh kudus Kita tidak Punya kuasa Untuk melakukannya Akhirnya kita Hanya Sebatas Tahu 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 Tapi kita Tidak bisa Melakukannya Akhirnya kita Stress Karena kita Tahu Apa yang benar Tapi kita Tidak mampu Untuk melakukannya Dan akhirnya kita Ngomel Kita ngomel Kita mulai Berargumen Kita mulai Membantah Kita mulai Beralasan ini Dan itu Karena apa? Karena kita tidak Punya kuasa Untuk melakukan Karena roh kudus Yang akan Memampukan kita Untuk melakukan Firman Tuhan Untuk hidup Di dalam Firman Tuhan Tanpa roh kudus Kita tidak Punya kuasa Kita tidak Punya kuasa Untuk Ngeram Mulut kita Kita tidak Punya kuasa Untuk Tidak Berdusta Kita tidak Punya kuasa Untuk Tidak Melakukan Dosa Kita tidak Punya kuasa Untuk melakukan Perintah Tuhan Yang utama Yaitu Kita tidak Bisa Mengasihi Tuhan Dengan Segenap Hati kita Dengan Segenap Hidup kita Dengan Segenap Kekuatan kita Saudara Meskipun Mungkin Kita nyanyi Semai Israel Setiap Minggu Tapi Kita tidak Bebaskan Roh kudus Untuk Bekerja Menuntun Dan memimpin Kehidupan kita Kita tidak Punya kuasa Itu semua Cuma seperti Bahasa klise Yang kita tahu Bahwa kita harus Mengasihi Tuhan Tapi kita Tidak Mampu Karena memang Daging Tidak pernah Mampu Untuk Mengasihi Karena Daging Selalu Mampunya Hanya Mengasihi Diri Sendiri Tapi Mengasihi Tuhan Mengasihi Sesama Itu adalah Pekerjaan Roh kudus Kita tidak Mampu Mengasihi Orang lain Kita tidak Mampu Mengampuni Kesalahan Mereka Kita tidak Mampu Memaafkan Kesalahan Mereka Karena Tidak 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 Ingin Suka Cita Di tengah-tengah Situasi Yang Menekan Kita Ingin Bersukarya Kita Ingin Punya Suka Cita Tapi Kita Tidak Punya Suka Cita Kita berusaha mungkin Suka cita yang dari Tuhan Tidak bisa didapatkan dari mana-mana Tidak bisa didapatkan Dari uang yang banyak Tidak bisa didapatkan Dari kesenangan-kesenangan Yang ada di dunia ini Meskipun mungkin kita punya kesempatan Keliling dunia ini Tapi suka cita yang dari Tuhan Kita tidak bisa dapatkan dari itu semua Kita tidak bisa dapatkan Dari kita beli semua yang ada di dunia ini Karena suka cita yang dari Tuhan Itu tidak bisa dibeli dengan uang Tapi suka cita yang dari Tuhan Itu akan muncul Karena roh kudus yang bekerja di dalam hidup kita Kita tidak punya damai sejahtera Tanpa roh kudus Kita tidak ada damai sejahtera Kita akan ketakutan, kita akan khawatir Berita-berita yang menakutkan Akan menekan, kita akan mencekam kita Kita tidak bisa menang Mengatasi ketakutan, kekhawatiran Belum bom, belum sakit penyakit Belum Ekonomi Masalah-masalah ekonomi Belum masalah keluarga Dan sebagainya Yang semuanya Itu bisa menyerap Habis suka cita dan damai sejahtera kita Kalau tidak ada roh kudus dalam hidup kita Kalau kita suka memadamkan roh kudus Roh kudus tidak bekerja Jangan heran saudara Kalau kita senantiasa merasa tertekan Tidak menang Takut, khawatir, cemas Semuanya menghantui kehidupan kita Kalau kita suka memadamkan roh kudus Kita tidak bisa sabar Terhadap orang lain Kita tidak bisa murah hati Kita tidak bisa adil Di dalam mengambil sikap menentukan Keputusan-keputusan Kita tidak bisa punya hikmat yang benar Dan yang cukup parah juga saudara Kita tidak bisa punya iman Kita tidak bisa punya iman Padahal iman Ini sangat diputuhkan di akhir zaman Kalau roh kudus padam Di dalam hidup kita Tidak ada yang menghidupkan Firman Tuhan Yang menjadikan firman Tuhan ini Menjadi remah Dan menimbulkan iman Di dalam hidup kita Mungkin kita hanya baca firman Tuhan Hanya seperti huruf-huruf yang mati Ini tidak bisa menjadi remah Yang bisa mengubah hidup kita Yang bisa berbicara Yang bisa menimbulkan iman Di dalam hidup kita Dan tanpa iman saudara Kita akan senantiasa kalah Di dunia ini Karena firman Tuhan mengatakan Iman itu yang mengalahkan dunia Kalau kita tidak punya iman Kita yang akan kalah Kalah dan senantiasa Mengalami kekalahan Kita tidak bisa mengucap syukur Tidak mungkin saudara Kita tidak bisa mengalahkan kesombongan kita Kita akan tetap Gampang tersinggung Itu karena apa? Karena roh kudus Tidak bekerja Dalam hidup kita Saya tidak bilang Tidak ada Mungkin ada Tapi kita seringkali Padamkan 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 Akhirnya roh kudus Tidak bekerja Dalam hidup kita Kita tidak bisa mengerti Akan firman Tuhan Itu yang saya katakan tadi di awal Tuhan memberikan sesuatu yang berharga Sesuatu yang indah Sesuatu yang luar biasa Firman-firman yang di dalamnya mengandung Janji-janji kelepasan dan kehidupan Yang luar biasa nantinya Tapi kita tidak bisa menghargai itu semua Kita menganggap itu seperti sampah Yang merepotkan kehidupan kita Kita diberitahu Kita tidak bisa bersyukur Tuhan beri kita permata Tapi mata kita tidak bisa melihat Dan kita menganggap itu seperti batu biasa Yang tidak ada harganya Padahal itu sebenarnya permata Yang begitu berharga Yang Tuhan berikan kepada kita Yang bisa menyelamatkan jiwa kita Yang bisa membawa kita Untuk menggenapi rencana Bapak Yang begitu luar biasa Karena apa? Karena roh kudus Tidak bekerja Dalam hidup kita Tidak bisa bertobat Karena roh kudus Yang membuat seseorang itu bisa bertobat Saudara Menyadari Kesalahan kita sendiri Itu sebetulnya anugerah Bagi saya Kalau saya bisa menyadari Saya ini siapa Kesalahannya saya perbuat itu apa Saya tahu bahwa itu adalah anugerah Supaya apa? Supaya itu bisa dibereskan di hadapan Tuhan Supaya itu bisa dibuang Tapi berapa banyak orang Yang bisa sadar akan kesalahannya Ada orang-orang yang terang-terangan Melawan firman Tuhan Melakukan dosa Tetapi tidak bisa sadar Tetap merasa baik-baik saja semua Saudara saya perhatikan Rata-rata manusia seperti itu Rata-rata termasuk diri saya Kalau saya bilang Rata-rata manusia termasuk saya Saudara Soalnya saya juga manusia Saya bukan monyet Bukan kerah Saya juga manusia Rata-rata manusia seperti itu Selalu merasa dirinya Benar Oke Top Saudara mau tahu buktinya Coba saja Saudara Bicarakan Misalnya kesalahan seseorang Coba lihat Reaksinya bagaimana Mungkin kita jarang banget ya Saudara menemui Kalau misalnya Ya memang firman Tuhan mengatakan Saling menegur Saling menasihati Tapi biasanya orang itu Tidak suka ditegur Apalagi kalau ditunjukkan Kesalahannya Bisa Langsung Ini menyala semua Tidak bisa Saudara Diberi tahu Semakin Nyalanya semakin besar Dan saya menyadari Memang seseorang itu Tidak bisa bertobat Kalau bukan Roh kudus Yang mengingatkan dia Makanya kenapa Dikatakan bahwa Roh kudus Yang akan menempelak Tentang dosa Yang akan menyadarkan Orang tentang dosa Itu adalah Pekerjaan Roh kudus Kalau roh kudus Tidak bekerja Seseorang Tidak bisa Saudara Sadar Akan kesalahannya Itu tidak mungkin Tanpa roh kudus Tidak bisa Bertobat Tanpa roh kudus Tidak bisa Melawan setan Tidak mungkin Karena Kita manusia Kita sebenarnya Kita tidak punya kuasa Kuasa untuk Melawan setan Kuasa untuk Menaklukkan setan Kuasa untuk Menginjak ular Dan kalah jengking Itu semua adalah Kuasa roh kudus Kuasa untuk Mengalahkan dosa Kadang kita mungkin Tahu saudara Kita tahu Ya aku salah Tapi melakukan lagi Melakukan lagi Kalau kita Tidak memberikan Kebebasan Kepada roh kudus Untuk bekerja Kita tidak punya kuasa Untuk melakukan Untuk mengalahkan dosa Kita tidak bisa Mengalami Mujisat Mujisat Tanda-tanda Heran Kuasa Tuhan Kita tidak bisa Mengalaminya Dalam hidup kita Kalau kita Suka memadamkan Roh kudus Kita tidak bisa Menginjil Kita tidak bisa Memenangkan jiwa Karena itu Semua Itu Pekerjaan Roh kudus Gereja Yang tidak Meluaskan Pekerjaan Roh kudus Lihat saja Penginjilannya Akan mati Penginjilannya Tidak akan Jalan Karena kuasa Roh kudus Yang dibatasi Tidak bisa Bekerja Dengan Bebas Tidak bisa Memenangkan Jiwa Tidak bisa Bersatu Karena Tidak ada Kasih Tuhan Yang kuat Yang bekerja Di dalamnya Karena Tanpa kasih Saudara Kita itu Cuma Akan Lihat Kesalahan Kelemahan Kekurangan Orang lain Karena Apa Karena Kasih Itu yang Menutup Banyak Dosa Kalau Roh kudus Tidak Bekerja Kasih Tidak Memenuhi Kehidupan Umat Tuhan Pasti Yang dilihat Itu hanya Kekurangannya Kekurangannya Kelemahannya Kesalahan Itu Saja yang Terpampang Terus Di depan Kita Dan Akhirnya Kita hanya Saling Mengolok Saling Merendahkan Dan Itu akan Semakin Mematikan Pekerjaan Roh kudus Di dalam Gereja Tuhan Dengan Kata lain Gereja Akan Mengalami Kematian Seperti yang Dikatakan Oleh Tuhan Yeshua Di dalam Yohanes Fasal 15 Ayat yang Kelima Tuhan Mengatakan Tinggal Di dalam Aku Dan Aku Di dalam Kamu Karena Tanpa Aku Kamu Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Tidak Ada Satu Yang Yang Bisa Kamu Lakukan Tanpa Roh kudus Apa artinya Tuhan Yeshua Tinggal di dalam Kita Saudara Apa yang Tinggal di dalam Kita Siapa yang Tinggal Dalam Kita Bukankah Itu Roh kudus Itu Roh Bapak Sendiri Dan Tuhan Yeshua Berkata Aku Dan Bapak Adalah Satu Saya Berdoa Saudara Supaya Perayaan Shavuot Tidak Lewat Begitu Saja Tapi Kita Boleh Sungguh-sungguh Menyadari Betapa Pentingnya Pribadi Roh Kudus Yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Kita Semua Mungkin Ada Banyak Hal Yang Kita Tidak Mengerti Tentang Pribadi Roh Kudus Memang Kita Tidak Dituntut Untuk Mengerti Karena Segala Sesuatu Yang Dari Tuhan Tuhan Tidak Suruh Kita Mengerti Semuanya Tapi Tuhan Menyuruh Kita Menerima Dengan Iman Dengan Iman Karena Tanpa Iman Tidak Ada Seorang Berkenan Di Hadapan Tuhan Ada Banyak Perkara Yang Dari Tuhan Kita Tidak Bisa Mengerti Sepenuhnya Dengan Otak Kita Yang Terlalu Kecil Dan Begitu Terbatas Tapi Tuhan Mau Kita Menerima Semua Melakukan Semua Dengan Iman Di Dalam Roma Fasal Yang Kesepuluh Roma Fasal Yang Kesepuluh Ayat Enam Dikatakan Demikian Saudara Mulai Ayat Lima Sebab Musa Menuliskan Kebenaran Atas Dasar Torat Orang Yang Melakukannya Akan Hidup Olehnya Namun Kebenaran Atas Dasar Iman Berkata Demikian Janganlah Berkata Di dalam Hatimu Siapakah Yang akan Naik ke Surga Yaitu Untuk Membawa Kristus Turun Atau Siapakah Yang akan Turun Kedalam Abisos Yaitu Untuk Membawa Kristus Naik Dari Antara Yang Mati Sebaliknya Apa Yang Dia Katakan Firman Itu Berada Di Dekatmu Di Dalam Mulutmu Dan Di Dalam Hatimu Inilah Firman Iman Yang Kami Beritakan Apa yang Mau dikatakan Bagian ini Saudara Kalau kita Berkata Tentang Iman Iman Itu Tidak Selalu Berargumentasi Paulus Mengatakan Kalau Kamu Mengatakan Sesuatu Berdasarkan Iman Kamu Tidak Akan Bilang Tidak Akan Bilang Siapa Yang Akan Naik Ke Surga Bawa Kristus Turun Siapa Yang Akan Turun Ke Abisos Dan Bawa Kristus Naik Bukankah Kita Itu Sering Kali Punya Banyak Argumentasi Tentang Tuhan Dan Kita Tidak Bisa Menerima Begitu Saja Saudara Kalau kita Bicara Tentang Iman Iman Itu Sebenarnya Sangat Sederhana Mengapa Tuhan Memberikan Contoh Iman Itu Seperti Biji Sesawi Yang Begitu Sederhana Sebetulnya Iman Itu Pokoknya Kita Ngomong Ya Sama Firman Tuhan Sudah Itu Namanya Iman Kita Tidak Usah Mikir Kenapa Begini Kenapa Begitu Roh Kudus Wujudnya Bagaimana Bagaimana Roh Kudus Bisa Ada Di Dalam Aku Bagaimana Bisa Ada Di Dalam Dia Bagaimana Ini Bagaimana Itu Saudara Firman Tuhan Mengatakan Kalau Ngomong Tentang Iman Kita Tidak Usah Menganalisa Kita Tidak Usah Berdiskusi Apalagi Kita Berdebat Sampai Bertengkar Tentang Hal Itu Tuhan Tidak Mau Hal Yang Seperti Itu Namanya Tentang Iman Disini Dikatakan Ngomong Saja Tentang Tuhan Yesua Tidak Usah Tanya 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 Lagi Tuhan Yesua Dari Mana Siapa Yang Bawa Dan Sebagainya Ucapkan Saja Firman Iman Bukankah Firman Itu Ada Di Mulutmu Hanya Tinggal Diucapkan Maksudnya Lakukan Saja Lakukan Terima Saja Saudara Demikian Juga Dengan Pribadi Roh Kudus Kalau Kita Terlalu Banyak Memikirkan Begini Begitu Saudara Kita Tidak Akan Bisa Mengerti Memang Kita Tidak Akan Bisa Mengerti Karena Tuhan Itu Jauh Di Atas Kita Dan Kita Tidak Mungkin Mengerti Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Hanya Menerima Apa Yang Bapak Berikan Yang Kita Tahu Bahwa Ini Pemberian Yang Terbaik Tidak Ada Pemberian Yang Lebih Baik Daripada Roh Bapak Sendiri Yang Diberikan Kepada Kita Untuk Tinggal Di Dalam Hidup Kita Untuk Memimpin Kehidupan Kita Segala Sesuatu Yang Bapak Sediakan Seharusnya Kita Terima Dengan Iman Tanpa Banyak Berdebat Dan Memperpasalahkan Dan Kita Akan Mengalami Kuasanya Yang Luar Biasa Saudara Memang Saya Perhatikan Kenapa Ada Banyak Gereja Pada Akhirnya Itu Tidak Mau Meluaskan Kejaan Roh Kudus Karena Biasanya Memang Ada Ekses Ekses Lain Yang Muncul Karena Kedagingan Manusia Seringkali Manusia Itu Numpang Mempergunakan Ya Seperti itu Selalu Ada Tapi Itu Bukan Berarti Kita Kemudian Memadamkan Bekerja Roh Kudus Karena Kita Akan Rugi Banget Kita Akan Lelah Kita Akan Seperti Berjalan Tapi Kita Tidak Tau Mau Kemana Kita Seperti Bekerja Keras Tapi Kita Tidak Mencapai Apa Yang Tuhan Mau Saudara Kita Harus Ingat Untuk Menghindari Ekses Ekses Yang Terjadi Kita Satu Hal Yang Kita Harus Ingat Roh Kudus Itu Selalu Tertib Bekerjanya Itu Tertib Saudara Jadi Tidak Seperti Misalnya Seseorang Lagi Menyampaikan Firman Tuhan Di Mimbar Eh Tau Tau Ada Seseorang Luar Dari 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 Luar Mungkin Dari Mana Saya Tau Tau Disini Terus Langsung Ngomong Aku Berkata Tuhan Berkata Begini Begini Saudara Itu Sih Bukan Roh Kudus Roh Kudus Tidak Seperti Itu Roh Kudus Itu Tertib Sangat Tertib Roh Kudus Itu Tidak Sembarangan Saudara Bekerjanya Itu Tidak Sembarangan Tapi Semua Akan Berjalan Dengan Teratur Dan Baik Kalau Roh Kudus Memimpin Karena Itu Siang Hari Ini Saudara Saya Ingin Mengajak Kita Semua Mungkin Sudah Bukan Waktunya Lagi Kita Hanya Tau Teori Aja Kita Tau Banyak Tapi Kita Tidak Bisa Melakukannya Dalam Hidup Kita Mari Siang Hari Ini Kita Berdoa Dan Kita Mau Minta Supaya Roh Kudus Bebas Bekerja Dalam Hidup Kita Supaya Selama Ini Mungkin Ada Di Antara Kita Memadam Pekerjaan Roh Kudus Tapi Biara Saat Ini Kita Mau Ijinkan Kembali Roh Kudus Bekerja Roh Kudus Bekerjalah Di Dalam Hidupku Saya Percaya Kalau Setiap Kita Itu Sungguh-sungguh Dipimpin Oleh Roh Kudus Setiap Yang Memimpin Di Depan Semua Pemain Musik Semua WL Semua Singer Semua Jemaat Semua Hamba-hambanya Itu Sungguh-sungguh Ada Di Dalam Pimpinan Roh Kudus Rohnya Tidak Padam Roh Kudus Terus Menyalah-nyalah Di Dalam Hidupnya Saudara Saya Percaya Kita Akan Menjadi Luar Biasa Di Dalam Tuhan Kita Sering Dengar Bahwa Roh Kudus Itu Roh Yang Ekselen Kita Tidak Bisa Ekselen Di Dalam Tuhan Kalau Kita Senantiasa Padamkan Padamkan Dan Padamkan Roh Kudus Jangan Membatasi Roh Kudus Saya Akan Mengajak Kita Berdoa Kemudian Setelah Itu Mungkin Untuk Beberapa Saat Kita Akan Berdoa Di Dalam Bahasa Lidah Bagi Saudara Yang Mungkin Saudara Belum Biasa Atau Mungkin Saudara Belum Pernah Mengalami Yang Namanya Bahasa Lidah Bagaimana Tidak Usah Berkecil Hati Dan Tidak Usah Merasa Bahwa Oh Aku Ini Yang Bahasa Lidah Lebih Dan Sebagainya Tidak Saudara Tapi Mari Kita Bebaskan Apa Yang Roh Kudus Mau Kerjakan Saudara Nggak usah Siak Kalau Sebelah Saudara Berdoa Di Dalam Bahasa Lidah Mungkin Saja Dia Sedang Berdoa Bawa Saudara Tanpa Saudara Ketahui Mungkin Dia Sedang Bersiafaat Bagi Saudara Di hadapan Bapak Karena Di saat Kita berbahasa Lidah Kita Berbicara Secara Rahasia Kepada Tuhan Ada Banyak Rahasia Rahasia Yang Kita Nggak Tahu Saudara Kadang Kadang Di dalam Satu Masalah Mungkin Kita Hanya Melihat Apa Yang Bisa Kita Lihat Tapi Kita Nggak Tahu Akar Permasalah Sesungguhnya Mungkin Kalau Kita Melihat Ada Saudara Kita Yang Undur Kita Cuma Bilang Oh Dia Sendak Tahu Ke Gereja Paling Yang Mungkin Dia Males Ke Gereja Apakah Kita Tahu Apa Yang Sedang Dia Alam Karena Itu Kita Perlu Hikmat Tuhan Amen Amen Saudara Mau Kembali Membuka Roh Saudara Untuk Tuhan Ijinkan Roh Kudus Bekerja Ijinkan Roh Kudus Bekerja Demikian Juga Di saat Memuji Dan Menyembah Tuhan Kalau Saudara Ijinkan Roh Kudus Bekerja Dan Saudara Bergerak Dan Mengalir Di dalam Aliran Roh Kudus Pasti Akan Mengalami Kelepasan Kebebasan Kemerdekaan Sukacita Yang Melampaui Segala Akal Damai Sejahtera Yang Melampaui Segala Akal Itu Namanya Kemenangan Demi Kemenangan Yang Tuhan Berikan Tapi Kalau Kita Selalu Padamkan 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 Saudara Kita Tidak Mungkin Bisa Menang Tidak 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 Tidak